Halo teman-teman semua apa kabar teman-teman saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu murah rezekinya bersama keluarga tercinta ya baik kali ini teman-teman saya mau berbagi satu tips cara mengecek atau cara membeli suatu unit mobil second ya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang punya tips tambahan bisa nanti tambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya kali ini kita mau coba belajar dari satu unit mobil second Suzuki R3 oke teman-teman jadi hal pertama yang mesti kita lakukan adalah kita mengelihat atau mengelilingi sekeliling bodi mobil ya teman-temannya apakah ada yang penyok atau apakah ada catnya yang belang ya kita kelilingi bodi mobil dari depan sampai belakang biasanya saya juga sekalian mengetok-ngetok ya mengetok-ngetok bodi mobil seliling ya apakah bodinya masih seperti ini masih tipis ya masih tipis atau sudah ada sebagian yang tebal karena dempul ya teman-temannya kita cek sekeliling bodi mobil lalu kita juga jangan lupa perhatikan setiap garis bodi seperti ini ya teman-temannya ini ada garis bodi dari depan ya biar lebih jelas nah teman-teman bisa lihat ada garis bodi yang lurus seperti ini sampai ke belakang nah kalau garis bodinya masih lurus biasanya dia unitnya masih masih bagus ya belum pernah ada di dempul ya karena kalau udah dempulan biasanya garis bodi pasti ada yang menceng ya nggak lurus sama di bagian yang di sini juga teman-teman garis-garis bodi seperti ini teman-teman harus perhatikan juga ya nah garis bodinya seperti ini lurus apa enggak ya lalu kerapatan apa namanya setiap komponen bodi ini teman-teman jangan lupa perhatikan ya apakah masih presisi jaraknya masih sama dari atas sampai bawah seperti ini ya biasanya kalau bagian yang sudah pernah kena ada bagian-bagian kalau nggak pengerjaannya memang benar pengerjanya salah pasti ada bagian yang agak rapat di bagian bawah terus di bagian atasnya ada bagian yang rengang ya seperti itu ya teman-temannya lalu ini juga pilar teman-teman perhatikan untuk memastikan mobilnya pernah kena atau tidak ya lalu list kaca juga jangan lupa list kaca teman-teman perhatikan sekeliling list kaca ya apakah ada bekas sealer baru atau lem baru bekas bongkaran nah itu teman-teman lebih baik hindari ya mungkin bodinya unitnya pernah nabrak atau pernah ganti kaca ya kalau unit masih aman biasanya jarang kacanya diganti ya teman-teman ya itu di bagian bodi teman-teman kelilingi bodi pastikan bodinya tipisnya merata kaleng dan tidak dempul ya karena kalau dempulan tebel kita ketok tebel kita ketok sini tebel tok 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 suaranya seperti itu itu biasanya sudah pernah entahkah dia karena korosi kropos atau pernah kena ya entahkah dari depan bodi samping bodi belakang teman-teman pastikan apa namanya kondisi bodinya masih tipis masih kenceng semua ya teman-temannya itu di bagian bodi nah rata-rata di bagian bawah juga ya teman-teman harus cek bagian bawah watongnya nih ya nah ini biasanya rentan juga nih rentan juga nih kena benturan-benturan dari samping walaupun pintunya tipis bisa jadi pintunya sudah diganti ya teman-temannya tapi ininya yang bagian bawahnya ini nggak bisa diganti ya pasti ini di dempul nanti tempulnya pasti tebal nih ini kan masih tipis ya masih kaleng nih kalau kita ketok masih tipis ya bodi pastikan itu juga untuk mengecek di bagian bawah ya teman-teman bawah kanan dan sisi yang kiri juga pastikan kadang-kadang pintu kalau pernah kecelakaan yang fatal entahkah dari samping kiri atau kanan pintunya bisa diganti teman-teman jadinya tipis pintunya tapi ininya yang nggak bisa dibohongi ya yang di bawahnya ini ya itu bagian bodi yang di atas juga teman-teman perhatikan juga nah semua garis bodinya teman-teman perhatikan jangan sampai bentuknya nggak beraturan bisa jadi mobil sudah pernah terguling ya teman-teman ya nah ini garis bodinya teman-teman perhatikan semua secara detail bodi luar dan garis bodinya ya teman-teman ya bagian memper-memper juga kerapatannya teman-teman perhatikan nah pengecekan bodi tambahannya juga teman-teman bisa buka pintunya ini teman-teman bisa perhatikan nanti di sini ya mobil yang aman nggak pernah laka lantas benturan keras ininya masih utuh ya teman-teman ya garis-garis seperti ini nih masih aman ya masih utuh ya kalaupun pintunya diganti ininya nggak bisa dibohongi ya ini kadang-kadang kalau bengkel yang nggak bagus pengerjaannya dempulannya ini nggak beraturan ya teman-teman ya atau sudah tebal di dempul juga faktor penunjangnya teman-teman bisa perhatikan setiap engsel-engsel pintu ini ya apakah sudah ada bekas las-lasan yang baru ya ketahuan yang bekas lasan sama yang original itu ketahuan ya teman-teman teman-teman itu harus cek semua bagian pintunya teman-teman ya entahkah pintu kanan pintu sopir bagian pintu penumpang ya teman-teman teman-teman semua perhatikan engsel-engsel dan selebor bawahnya lalu yang di belakang juga sama ya teman-teman cara ngeceknya teman-teman bisa ketok pintu di belakang saya sempat satu kali ngecek sebuah unit mobil penumpang ya teman-teman ya pintu belakang diketok masih tipis tapi begitu buka pintu belakangnya ininya sudah nggak beraturan semua ya teman-teman ya udah di dompul semua bagian sininya teman-teman kalau perhatikan ya teman-teman kalau perhatikan ini kan masih originalnya nih masih ada ada welding dari pabrik lasan dari pabrik ini berupa titik-titik ini las-lasannya nih teman-teman masih asli ini juga sambungannya ini masih aslinya kalau sudah pernah nabrak yang keras kalaupun pintu diganti ini nanti pasti nanti diperbaiki di restorasi sama pengkel cat ya ini pasti di dempul nanti dempulannya biasanya udah kita ketahu bahwa ini bekas nabrak yang kencang ya ini engsel-engsel juga teman-teman perhatikan semua ya perhatikan semua pintu juga kalau pintu yang asli ya ini sealernya masih seperti ini ya teman-teman ya nih ada sealer-sealer pabrik yang seperti ini ya bukan hanya besi yang dilipat gitu loh kalau pintu yang nggak original dia kelihatan ada plat plat yang dilipat ke dalam ini ada sealer-sealer seperti ini nah ya sealer seperti ini itu itu pengecekan bodi ya teman-teman ya jadi pastikan semua bodinya aman garis bodi posisi apa namanya pintu semua bodi bodinya masih tipis semua cek semua pintu-pintu ya nah kalau teman-teman rasa sudah bodinya sudah bagus dalam hati jangan tertipu dengan kondisi bodi yang mulus ya teman-temannya jangan langsung tertipu bisa jadi karena di memang dicetnya baru cek baru tuh ben karena dia bisa jadi kemungkinannya karena pernah nabrak ataukah cuma ceknya cuma luntur saja ya nah kalau cuma luntur biasanya tahunnya yang tahun agak lama dicet baru ya itu wajar tapi kalau tahunnya masih muda sudah dicet baru nah itu yang kita harus jadi pertanyaan bagi teman-teman ya itu sekilas tentang cara mengecek bodinya teman-teman harus lebih teliti ya jangan hanya seneng karena langsung lihat bodi mulus tapi cek semua bagian-bagiannya di sini juga ya di pilar-pilar ini teman-teman perhatikan utuh apa enggak lalu kita cek di bagian interior ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat perhatikan plafon plafonnya semua apakah masih kenceng ataukah sudah kenor kotornya itu jadi bahan pertimbangan teman-teman yang utama teman-teman teman-teman bisa cek di bagian setir ya teman-teman nih karena setirnya udah disarungin coba saya lepas sempat nah ini biasanya mobil yang odometernya sudah tinggi setirnya biasanya ini kan ada serap jeruk namanya teman-teman ya ini ada serap kulit jeruk nah kalau teman-teman cek mobil teman-teman lihat odometernya masih rendah katakanlah odometernya masih di bawah 80.000 ya 80.000 ke bawah biasanya rata-rata ada serap kulit jeruknya masih ada ya teman-teman ya tapi kalau teman-teman ngecek mobil tapi dengan kondisi odometer atau kilometernya masih rendah katakanlah 80.000 ke bawah tapi setirnya sudah licin halus ya nah itu teman-teman patut curiga odometernya sudah di setel ya atau diputar ulang yang kedua aja setirnya masih kencang biasanya teman-teman ya yang odometernya masih rendah pasti setir masih kencang odometer asli yang masih rendah ya bukan yang di setel setirnya masih kencang saya mau kasih lihat contoh setir yang sudah kenor ya teman-teman ya ini dia videonya teman-teman nah kalau setir eh sorry kalau mobil yang odometernya tinggi biasanya rata-rata setirnya sudah halus seperti ini terus dia kalau dipegang gini kenor ya teman-teman nih bisa diputar-putar seperti ini ya kenor ya sudah kenor nah itu ciri-cirinya mobil dengan odometer yang sudah tinggi setirnya pasti halus ya biasanya penjual-penjual yang nakal odometernya di setel ulang ya di riset ulang dibikin odometernya lebih rendah jaraknya ya misalkan odometer sudah jarak tempuhnya 200.000 atau 150.000 kilometer di riset setel ulang jadi lebih rendah mungkin dijadikan 50.000 atau dijadikan 70.000 Nah teman-teman bisa cek setirnya ya teman-temannya kalau setirnya sistem seperti ini model seperti ini masih ada kulit jeruk teman-teman bisa nilai dari situ tapi kadang-kadang juga penjual-penjual yang nakal setirnya biasanya di cover ulang ya teman-temannya dibungkus ulang untuk me apa namanya untuk menutupi ya untuk menutupi kondisi setir yang setuhnya jadi di cover ulang nanti ada jahitan di bawah setir ini itu mobil-mobil tertentu memang sudah seperti itu tapi mobil-mobil sekelas A Pansa R3 seperti ini setirnya yang asli seperti ini ada serat kulit jeruk teman-teman yang menemukan sudah di cover ulang setirnya nah itu teman-teman lebih baik hindari karena pasti itu setir sudah kenor untuk membuat dia apa namanya mempresisi lagi kuat lagi jadi dibungkus ulang ya nah itu lagi yang setir ya untuk memastikan mobil unit nggak disetel odometernya teman-teman ya kalau teman-teman menemukan yang sudah kenor lebih baik teman-teman hindari saja apalagi yang tahun-tahun masih muda ya tahun 2015 ke atas lebih baik dihindari boleh unitnya lalu di bagian dashboard teman-teman perhatikan ya apakah dashboard masih utuh ya terutama di bagian mobil-mobil yang pakai airbag seperti ini Apansa kan airbagnya biasanya dia menyembul keluar ya teman-teman ya menyembul keluar di bagian sisi penumpang disetir juga ada sini disetir nah kalau bagian airbagnya teman-teman sudah lihat bekas dibongkar atau di bekas lem ulang nah itu biasanya mobil pasti pernah nabrak ya teman-teman jadi teman-teman hindari saja membeli unit itu ya pastikan posisi kondisi airbagnya masih utuh ya masih utuh jadi kalau masih utuh unitnya pasti belum pernah nabrak yang keras ya teman-teman ya pastikan semua itu jok juga kadang-kadang pengaruh ya teman-teman ya nah joknya juga teman-teman ini kan karena sudah disarung jok yang belum disarung yang original biasanya dia sudah agak kempes ya kalau kita dudukin itu dia sudah kayak jebol gitu loh kayak jeblos kebawah nah itu sudah mobil sudah indikasinya sudah capek ya sudah sering dipakai disamping juga teman-teman memperhatikan kondisi setir tadi ya kondisi setir teman-teman harus sesuaikan sama odometer juga cara ceknya di bagian bawah sini ya teman-teman ya di bagian terutama di bagian gas dan di bagian rem teman-teman yang menemukan mobil dengan odometer rendah tapi kondisi karet rem dan gas ini sudah habis ya sudah terkikis karena pemakaian yang terlalu sering nah itu teman-teman pasti patut curiga pasti odometernya sudah di riset ulang biasanya kan ini sering teman-teman lihat sampai karetnya habis kelihatan besinya doang ya besi tatakan karet ini nah itu pasti mobilnya sudah sering sering banget dipakai apalagi teman-teman yang berminat membeli unit tahun yang masih muda ya katakanlah 2015 keatas semestinya ini karet ininya masih bagus ya kalau memang dia pemakaian mobilnya sesuai dengan odometer yang tertera nah ini odometer yang saya kasih lihat ke teman-teman ini unit R3 tahun 2014 pemakaian Januari 2015 ya ini odometernya baru jalan Rp80.000 sekian ya kondisi setir masih aman masih kencang ya serat jeruk masih utuh cuma disini yang sedikit sudah agak luntur ya nih agak halus sedikit tapi yang lain masih aman lalu itu karet pijakan rem dan gas masih utuh ya jok juga masih kencang nah itu tiga indikator utama yang memastikan apakah mobil second yang teman-teman mau beli itu kondisinya atau odometernya sesuai sama kondisi setir rem sama jok juga apa tadi yang airbag memastikan mobilnya laka lantas atau tidak ya utuh apa enggak nah itu di bagian interior yang lain-lain head unit teman-teman bisa cek ya sama AC itu faktor penunjang teman-teman nanti setelah cek di bagian mesin baru kita nyalakan mesinnya ya teman-teman ya jangan buru-buru nyalakan mesin tapi pastikan teman-teman cek dulu body secara menyuruh pelan-pelan saja jangan buru-buru juga cek di bagian setir nanti ya minimal teman-teman tahu kondisi setirnya seperti apa kalau ternyata halus banget dan kenur untuk mobil-mobil yang muda lebih baik teman-teman jangan ambil ya kecuali mobilnya sudah tahunnya mungkin tahun 2015 kebawah atau 2010 kebawah setir kenur ya itu sudah wajar ya teman-teman ya nah yang saya sarankan teman-teman begitu mengecek mobil begitu datang cek mobil jangan langsung nyalakan mesinnya teman-teman jadi teman-teman cek dulu body secara keliling setelah teman-teman pastikan bodinya bagus teman-teman bisa lihat sebentar keadaan di interiornya dalamnya bisa lihat setirnya sebentar ya kalau memang nggak disarungin bisa cek setir cek juga tadi yang sel-sel sama yang disini cek semua seluruh habis itu teman-teman lanjut cek di ruang mesinnya teman-teman ya ini belum kita nyalakan mesinnya nah cek di ruang mesin dulu ya nah saat teman-teman membuka kap mesin di depan ya yang pertama teman-teman harus lihat ini dia tulangannya ini ya teman-teman ya tulangannya ini apakah ada bekas penyok ya atau bekas di dempul garis-garisnya teman-teman semua perhatikan kalau sejenis hapansar dia biasanya sambungannya langsung ke bodi ya teman-teman ya ke bodi sambing nah teman-teman bisa cek disitu kalau masih utuh perhatikan juga sasis yang disini ya teman-teman ya nih bentuk sasis ini kan ada kelihatan sasis sasis kiri sasis kanan juga semua bagian-bagian ininya ini teman-teman ya pastikan semua masih utuh ya nggak ada bekas dempul-dempulan atau bekas di gelas ulang cara memastikannya teman-teman bandingkan yang kiri yang kanan sama yang kiri ya kalau teman-teman masih ragu bandingkan aja kondisi yang kanan sama yang kiri ya kalau sama ratif sama kelihatan masih ini nggak ada las-lasan dari bengkel biasa bengkel umum ya pasti ketahuan ya teman-teman ya itu kita cek itu bagian dari pengecekan bodi sih sebenarnya teman-teman tapi karena teman-teman cek ruang mesin jadi kita harus pastikan tulangannya ini masih utuh nah ini juga nih kap mesinnya nih yang saya bilang tadi ya lipatan sealer dari pabrikannya nih seperti ini ya teman-teman ya kalau kap yang imitasi yang kapnya kapnya ini diganti dia cuma dilipat biasa tuh ya yang imitasi itu lipatannya biasa nggak ada sealer yang numpuk seperti ini ya teman-teman ya itu cara ngecek kap ya atau cek pintu sama juga seperti tadi lalu teman-teman sebelum menyalakan mesin teman-teman cek ini apa namanya level ketinggian olinya ya teman-teman ya ini disini udah kelihatan ya level atas sama level bawah ini karena mobil sudah dinyalakan jadi levelnya naik ke atas ya olinya sudah dinyalakan ya cek level oli atau jangan sampai olinya minim sekali ya teman-temannya bahkan sampai ya sangat berkurang olinya biasanya di indikator di multi display yang di dashboard itu kelihatan ya teman-teman cek untuk mobil yang manual teman-teman cek level ketinggian oli mesin juga kalau teman-teman mau cari mobil metik biasanya ada dua stick ya yang satu stick untuk cek oli transmisi metik ya ini karena mobilnya manual jadi nggak ada stick yang satu cuma satu doang stick oli mesin teman-teman yang mau beli mobil metik cek juga stick oli transmisi metiknya ya teman-teman itu jangan sampai apa namanya jangan sampai ketinggalan lalu cek radiator boleh teman-teman cek ya kondisi radiatornya kalau airnya teruh ya bekas karatan-karatan itu artinya sudah korosi ya radiatornya sudah korosi nah itu juga nggak bagus untuk di ruang mesinnya ya karena ini air kan berputar di mesin kalau air yang merah korosi itu masuk ke ruang mesin itu nggak bagus untuk untuk apa namanya kondisi mesin kita nanti ya cek oli mesin cek oli eh cek sorry cek radiator cek level oli mesin ya itu intinya ya dua ya lalu teman-teman perhatikan dari atas ya apakah ada rembesan oli ya dari dari ruang di mesinnya ini biasanya di packing-packingnya teman-teman ya teman-teman bisa cek dari atas rembes untuk memastikan tidak ada kebocoran oli yang fatal ya ini kan termasuk kering nih ya nah teman-teman cek jangan sampai ada rembes yang sampai olinya tebal ya di bagian-bagian luar sini apalagi untuk mobil yang masih muda tahunnya ya teman-teman ya nah itu sekilas pengecekan di ruang mesin ya teman-teman dan teman-teman saya ingatkan jangan lupa cek di bagian kolong-kolong mobil ya teman-teman ya teman-teman masuk aja nunduk aja teman-teman bisa cek ini kalau ada rembesan ya seperti ini ya cek di bagian bawah mesin apakah dari bawah ada rembesan oli juga atau ada korpos korosi ya teman-teman ya kapan hari saya nonton suatu video ya video di suatu media sosial satu unit mobil yang masih tergolong sangat muda tahunnya 2018 kalau nggak salah ya bodi mulus ya bodi mulus ceknya baru ya teman-teman tapi begitu ditunjukkan di bagian kolongnya wuss hancur banget teman-teman ya hancur banget korosi korpos semua jangan-jangan itu bekas kerendam air laut atau kerendam banjir ya kita jangan sampai kejadian seperti itu ya karena kita senang lihat bodi mulus jangan sampai kita lupa mengecek bagian kolong-kolongnya seperti ini ya teman-teman teman-teman harus cek semua bagian kolong ya ini apalagi yang masih ada ketrikan ketrikan ini masih bagus ya teman-teman tapi jangan sampai teman-teman yang mendapatkan unit yang bagian kolong dan kaki-kakinya semua kropos ya teman-teman ya itu harus teman-teman lebih teliti lagi ngeceknya ya jadi itu dia teman-teman sekarang kalau sudah teman-teman pastikan semua kondisinya bagus body interior juga pengecekan awal di bagian mesin tadi barulah teman-teman nyalakan mesinnya ya teman-teman ya kita nyalakan mesinnya teman-teman perhatikan semua indikator ya indikator semua nyala dulu sebelum start setelah start test start sekarang pasti indikatornya akan mati ya teman-teman ya kalau indikator yang normal nah ini ini karena pintu masih terbuka jadi dia indikator pintunya nah kalau kita tutup pintu otomatis dia akan mati itu indikator seatbelt karena saya nggak pakai seatbeltnya ya kalau dipasang seatbelt pasti indikatornya mati ya sementara saya biarin seperti itu nah teman-teman bisa langsung cek bagian AC setelah mobil hidup apakah AC nya nyala langsung dingin ya atau ada suara yang yang nggak enak didengar atau noise yang aneh di bagian apa namanya kompresor AC atau blower AC nah teman-teman bisa tahu nanti dengar atau ada bau-bau yang aneh bau yang nggak enak keluar dari kisi-kisi AC nah ini pastikan semua normal jangan lupa cek odometernya juga seperti saya bilang tadi ya odometernya sudah jalan berapa kilometer sesuaikan sama kondisi setir kondisi pedal gas dan pedal rem ya itu dia nah sembari mesin hidup seperti ini biarin aja hidup dulu teman-teman teman-teman coba juga injek kopling ya kalau untuk mobil yang manual injek kopling lalu teman-teman coba geser-geser tuas persenelang ya masukkan ke gigi satu gigi dua ya gigi tiga sampai gigi atlet ke belakang nah biasanya kalau kenapa di cek seperti ini cek awal biasanya kalau kopling yang sudah haus mataharinya sudah tipis juga sudah kena biasanya begitu kita injek pedal kopling dia biasanya bunyi kering gitu ya bunyi kering gitu ya ataupun kalaupun nggak bunyi dia biasanya persenelangnya ini susah dimasukin ya susah masuk ya teman-teman ya kayak keras gitu nggak bisa masuk ke gigi satu atau nggak bisa masuk ke gigi dua ya nah itu dia itu pengecekan sesuai itu dengan syarat kondisi mesin masih hidup ya teman-teman ya tapi kalau teman injek kopling masukkan gigi dengan kondisi mesin mati ya itu pasti gampang semua bisa masuk dengan dengan mudah ya teman-teman ya tapi pengecekan ini dilakukan saat mesin masih hidup ya teman-teman ya nyalakan mesin teman-teman injek kopling lalu pindah-pindahkan tuas persenelangnya ya nah kalau masih ketinggalan seperti ini jadi masih bagus ya ternyata masih bagus koplingnya juga saat kita nginjak kopling apakah koplingnya masih diinjaknya berat atau keras nah itu juga pertanda kopling sudah setengah umur ya teman-teman ya nah untuk mobil metik teman-teman kondisi mesin seperti ini teman-teman juga wajib pindahkan tuas persenelangnya ya dari P terus dari P ke R N D ya seperti itu ya kalau perpindahannya perpindahannya mulus ya saat kondisi dia mobil seperti ini itu rata-rata metiknya untuk pengecekan awal metiknya masih bagus ya dia smooth ya perpindahannya ya dari P R N D ya itu saat kondisi mesin hidup seri ini coba teman-teman lakukan perpindahan ya itu untuk mobil metik nah setelah mobil hidup teman-teman bisa cek lagi di ruang mesinnya teman-teman ya teman-teman dengarkan suara mesinnya nah seri ini ini kondisi AC hidup ya teman-teman dengarkan suara mesin apakah masih halus ya ataukah ada suara pak 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 nah begitu misalnya metalnya atau suara mesinnya nah itu itu bagian bagian-bagian yang bagian mesin yang bermasalah ya teman-teman ya saya sebenarnya kurang ahli di bagian detil permesinan tapi ini untuk kita yang para pemula yang mau membeli mobil teman-teman dengarkan suara mesinnya apakah halus ya kan ataupun kasar ya suara mesin kasar kita bisa tahu misalnya ya berbagai jenis suara pasar ya ada yang kok 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 ada yang suaranya ada yang seperti itu ya lalu jangan lupa cek di bagian kenal potnya teman-teman ya biarkan mesin hidup beberapa saat nah ini cek di bagian kenal pot iya minta seseorang kalau teman ngecek sendiri ya tidak ngajak teman minta aja si penjualnya untuk ngegas ya ngegas nanti di kenal pot bisa ketahuan saat digas itu apakah keluar asap putih yang mengebul kalau keluar asap putih yang mengebul biasanya sudah ada kebocoran di ring piston ya di bagian mesin ya jadi oli masuk ke ruang bakar jadinya terbuangnya ke kenal pot tapi kalau masih saat digas tidak ada asap putih yang mengebul cuma asap hitam misalnya asap hitam tipis ya itu masih wajar tapi jangan sampai oli putih yang keluar mengebul ya kalau masih keluar air juga kenal potnya itu juga pertanda masih bagus juga ya teman-teman pembakarannya nah setelah di cek di lokasi teman-teman rasa unitnya sudah oke baru abis itu teman-teman melakukan test drive ya teman-teman ya nah saat melakukan test drive seperti ini kita mesti perhatikan ya kondisi kaki-kaki ya teman-teman ya kalau bisa teman-teman cari jalan yang agak rocol ya atau jalan yang agak rusak dikit bukan hanya di jalan hotmik tapi kalau nggak nemu teman-teman bisa arahkan rodanya ke pinggiran asfal ya disana kan ada tak bisa ada tanahnya ada keringgil-keringgil di pinggiran asfal teman-teman bawa aja rodanya kesana untuk memastikan kondisi kaki-kakinya aman ya nggak suara klotok-klotok kedua ini udah ada yang lemah di bagian terot ball joinnya di rack endnya ya kaki-kaki pastikan aman lalu saat test drive seperti ini kita fungsinya untuk mengetahui tarikan mesinnya ya teman-teman ya apakah masih bagus ya terutama saat kita memindahkan gigi perseneleng ya untuk yang manual itu apakah tarikannya masih bagus atau pindahan giginya dari gigi 1 gigi 2 sampai gigi 4 itu lancar ya untuk gigi matic juga saat test drive seperti ini kita bisa merasakan apakah terpindahan maticnya smooth ya untuk yang matic konvensional untuk yang matic CPT ya tentu halus ya seperti motor matic lebih halus dia juga kita pastikan setir ya kondisi setir biasanya kalau sudah ada masalah di bagian kaki-kaki bisa jadi setirnya gak seimbang lagi ya teman-temannya kadang-kadang dia narik ke kiri kadang juga bisa narik ke kanan setirnya seperti itu ya teman-temannya juga untuk kita mengecek pengeremannya ya teman-teman apakah masih bagus masih pakem pengeremnya jangan sampai pengeremannya nanti agak blong ya teman-teman ya itu membahayakan bagi keselamatan kita walaupun kita bisa servis nanti nah itu ya teman-teman ya segilas tentang cara membeli unit bekas atau cara mengecek unit mobil second ya teman-teman ya mungkin ada perlu servis dikit-dikit itu wajar ya teman-teman ya terakhir teman-teman sebelum melakukan negosiasi pastikan teman-teman cek dulu surat-suratnya semua ya STNK nya pajak apakah masih hidup STNK nya juga berlaku sampai kapan BPKB ya pastikan BPKB nya lengkap semua lalu juga cek fisik ya cek nomor rangka nomor mesin sesuaikan dengan yang di STNK dan di BPKB ya teman-teman ya kita cek sampai betul-betul semuanya ready ya teman-teman ya suratnya semua lengkap dan semuanya sah ya teman-teman faktur juga kalau masih ada terutama untuk mobil-mobil yang masih baru ya teman-teman tahun yang masih muda pastikan juga fakturnya masih ada lengkap ya semua teman-teman itu dia teman-teman video kali ini semoga menjadi mantap bagi kita semua ya sampai